Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu cleansing untuk ekspoliasi yang lumayan viral. Nah, produk ini juga terjangkau banget. Produknya adalah dari Braille, yaitu Braille Service Acid Cleansing Path. Dia punya harga yang cukup terjangkau banget dan juga udah terdaftar di BPOM. Walaupun dia bukan produk lokal, tapi dia ini diproduksi di China. Dari segi kemasan, dia dikemas di dalam box. Di dalamnya, kamu akan mendapatkan 40 patch yang bisa kamu gunakan. Untuk cara penggunaannya, untuk ekspoliasi, sebaiknya jangan gunakan tiap hari. Gunakan 2-3 kali dalam seminggu, itu udah cukup banget untuk mengekspoliasi kulit. Untuk kapasnya sendiri, dia punya 2 sisi. Yang pertama, ada sisi yang bertekstur dan juga sisi yang halus. Untuk penggunaannya, kamu gunakan yang sisi bertekstur terlebih dahulu, baru lanjutkan menggunakan sisi yang halus. Untuk penggunaannya, kamu bisa menggunakan setelah Pestle Wash. Jadi, penggunaannya ini hampir sama dengan penggunaan ekspoliatin toner. Karena kandungannya juga hampir sama dengan ekspoliatin toner. Cuma, beda dibentuk aja. Kalau ekspoliatin toner, kita perlu kapas dan juga tonernya sendiri. Sedangkan ini, dia praktis banget dan langsung bisa kamu gunakan tanpa harus kamu pakai kapas lagi. Memang, untuk membedakan bagian halus dan kasarnya, di cleansing pad ini agak rusak. Kamu tinggal raba aja biar mempermudah untuk mengetahui bagian yang kamu gunakan. Apakah yang halus ataupun bagian yang bertekstur. Untuk aromanya sendiri, pas kamu buka potnya ini, itu langsung keluar aroma mint dan juga citri. Perpaduan antara kedua kandungan tersebut. Dia memberikan aroma yang segar dan menurut aku nggak mengganggu sama sekali. Untuk ingredientsnya sendiri, dia itu mengandalkan kandungan salicylic acid. Dimana, kandungan salicylic acid yang digunakan adalah salicylic acid 2%. Ini merupakan konsentrasi yang umum banget digunakan untuk mengatasi masalah cerawat di kulit kita. Memang, kekurangan salicylic acid biasanya akan membuat kulit kita menjadi kering. Terutama pada kamu yang punya kulit kering. Tapi, di tipe kulit yang berminyak, salicylic acid ini nggak menimbulkan rasa kering sama sekali. Malah dia bisa mengontrol minyak yang ada di kulit kamu. Dan kekurangan lainnya, ketika menggunakan acid, biasanya muncul purging. Nah, purging ini muncul terjadi karena kita melakukan ekspoliasi tadi. Jadi, sel kulit mati kita itu akan dipercepat ekspoliasinya oleh si acid ini. Makanya, kamu nggak perlu khawatir kalau jerawat kamu itu bersambah ketika menggunakan salicylic acid. Artinya, dia akan bekerja di kulit. Tapi, kamu harus membedakan antara breakout dan juga purging. Kamu bisa cek video lainnya membahas antara perbedaan breakout dan juga purging. Kalau purging merupakan reaksi yang alami ketika kita menggunakan produk ekspoliasi. Usahakan setelah menggunakan cleansing pad ini, sebaiknya gunakan toner yang benar-benar melembabkan di kulit kamu untuk mengurangi efek samping dari kulit kamu menjadi kering tadi. Walaupun pada kulit berminyak, biasanya nggak terlalu bermasak. Cleansing pad ini juga bisa digunakan mulai usia remaja 13 tahun ke atas. Dan setelah menggunakan cleansing pad ini, hindari kandungan seperti naya senemite, kemudian vitamin C, ataupun retinol, ataupun kandungan ekspoliator lainnya. Dari Braille ini, dia itu kapasnya agak tipis aja dibandingkan dengan produk yang ada sekarang beredar di Indonesia. Seperti Endure ataupun produk dari RH, ini kapasnya lumayan tipis. Jadi, pas kita menggunakan kayak kurang berasa ekspoliasinya. Kalau kita gosok terlalu kuat, dia akan cepat robek, jadi kurang nyaman aja ketika kita melakukan ekspoliasi. Selain mengandalkan kandungan solid-solid acid, di dalamnya juga ada kandungan tea tree yang bagus banget untuk mengatasi masalah jerawat. Karena dia itu terkenal banget dengan kandungan antibakterinya. Kulit aku, dia juga cukup melembabkan, gak bikin kering juga di kulit aku, masih nyaman ketika digunakan. Untuk ngangkat kotoran di kulit, itu juga berasa, walaupun ya tadi ada kekurangannya. Untuk mencerahkan, memang belum kerasa hasilnya. Dia tujuannya lebih ke masalah jerawat. Dan selanjutnya, untuk oil controlnya, sebenarnya standar-standar aja. Tentunya, aku gak hanya mengandalkan kandungan solid-solid acid untuk mengontrol minyak di kulit aku. Aku menggunakan produk lain yang tentunya sesuaikan dengan kondisi kulit aku dalam mengontrol minyak di wajah aku. Tentunya, kamu harus menggunakannya rutin, biar hasilnya lebih maksimal. Solid-solid acid ini bisa kamu gunakan baik pagi ataupun malam hari. Tapi biasanya, kalau aku untuk ekspoliasi, cukup di malam hari aja. Walaupun solid-solid acid ini gak masalah kok kalau kamu mau pakai di pagi hari. Tapi jangan lupa untuk menggunakan sunscreen, biar kulit kamu terhindar dari paparan singar matahari. Jadi, itu tadi review singkat aku mengenai produk cleansing pad. Seperti biasa, kalau kamu tertarik untuk membeli salah satu di antaranya, aku udah taruh link pembelian di description box di bawah ya. Semoga video kali ini bermanfaat.